Pemirsa tim Satgas Antik, Polda Jambi masih gencar melaksanakan razia dalam merangka memutus peredaran narkopa di Provinsi Jambi. Terbaru pada 16 Mei lalu, tim Polda Jambi berhasil mengamankan 4 remaja di sebuah kos-kosan yang berada di Peringin, Kota Jambi. Tim Polda Jambi gencar melakukan razia untuk memutus peredaran narkopa di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini tampaknya berdampak cukup signifikan, meskipun belum bisa meniadakan seluruhnya. Dikatakan oleh AKBP Anti M. Iksan, Wadires narkopa yang memimpin razia antik kali ini. Pihaknya menyusuri beberapa kos-kosan yang ada di Kota Jambi, dengan hasil 4 orang yang dinyatakan positif setelah dilakukan tes uri. Kami mendatangi beberapa kos-kosan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kos-kosan yang kami tidak sebutkan namanya, sering digunakan untuk transaksi narkoba. Dan semua informasi masyarakat kita tindak lanjuti. Dari beberapa tempat yang kami datangi, ada beberapa pengunjung yang hasil dari cek urinnya positif, kami amankan untuk adakan pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jambi. Berapa orang Pak yang dinyatakan positif tadi Pak? Sementara kami bahwa ini ada 4 orang yang nanti akan kami ambil keterangannya terkait dengan di mana dia menggunakan narkoba, dari mana sumber narkoba dia peroleh. Yang mengherankan, dari 4 pelaku yang diamankan, 3 di antaranya terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki, kedapatan berada di satu kamar kos. Saat ditanyai petugas kepolisian, mereka mengatakan hanya sepatas teman. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.